Jokowi! Jokowi! Kriteria presiden yang disebut dalam pidato presiden Jokowi diduga mengarah ke bakal capres Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat politik Ujang Komarudin seusai mendengar pidato Jokowi dalam puncak musrah Indonesia di Istora Senayan, Jakarta pada minggu 14 Mei 2023. Dosen dari Universitas Al-Azhar itu menuturkan Jokowi dalam pidatonya sempat menyinggung ketidakpastian dunia yang menurutnya tetap akan terjadi dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Jokowi pun mengharapkan pemimpin selanjutnya adalah figur yang berani ambil resiko demi kepentingan bangsa. Jokowi juga sempat menyoroti larangan ekspor biji nickel yang dilakukan di World Trade Organization oleh Uni Eropa kepada Indonesia. Ujang memahami dalam pidato yang disampaikan Jokowi di Senayan bahwa ciri-ciri pemimpin yang disebut mengarah ke Prabowo. Hal ini lantaran Jokowi menegaskan beberapa kali dalam pidato itu bahwa Indonesia butuh pemimpin yang kuat serta berani di mana itu adalah karakteristik Prabowo. Sedangkan saat ini sejumlah relawan Jokowi juga telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo. Di sisi lain, Ujang menyoroti bahwa Jokowi lebih sering mengajak Prabowo di berbagai aktivitas kenegaraannya sehingga pilihan Jokowi sendiri nampaknya condong ke Prabowo dibandingkan Ganjar. Rakyat, rakyat butuh pemimpin yang faham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini dari sisi mana dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!